Kenapa sih ambil judul susahnya jadi perempuan? Karena memang susah jadi perempuan. Masa gak sepakat sih? Aku mau bilang susah jadi perempuan, karena tuntutan jadi perempuan itu macam-macam. Harus bisa masak, harus bisa dandan, harus bisa ngerawat suami, harus bisa perhatian sama ibu merkewa. Kan gini, gini. Belum dibukti, Kak. Istri kan disebut housewife itu. Jadi dia kawin dengan rumah. Dari cara kita mengucapkan, dia udah merendahkan. Lu, bini lu gak kawin sama lu, dia kawin dengan rumah sebagai housewife. Nah itu yang gue gak mau. Kalau di rumah seharian, murus, anak, nyuci, masak, sudah gitu harus dandan untuk memenuhi suami yang capek. Itu juga, itu juga sederhana. Tadi mas Anang bilang, bukan. Kalau seharian di rumah udah nyuci, masak, cabai banget ya Allah. Sabar, sabar. Sabar, ibu. Jangan terus. Ini adalah kisah kasih di sekolah. Bukan. Ini adalah kisah cerita mantu yang belasan tahun tinggal satu atap dengan mertua. Guys. Halo Guys. Welcome to Back YouTube Channel. Kembali lagi di YouTube Channelnya. Yang ti aja. Ada yang bawa cangkul. Ada yang metik cabai. Karena di kasar cabai mahal. Jadi ibu mertua inisiatif memanam-menanam sendiri. Dan memetik sendiri. Akibatnya hemat. Sisa uang yang hemat dibelikan kopi lu. Bagaimana pendapat Anda, bu? Ibu mertua. Sudah mandi belum? Aku belum. Ini masih pagi yang tuju kok. Tadi aku merebus air panas. Baru dimanditin. Nanti masuk angin. Kalau banu dingin, masuk angin. Kalau air panas, tidak masuk angin. Dan di sini adalah kisah serunya seorang menantu ya. Karena dulunya mantu ini adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak. Terus menikah dengan suami. Akhirnya tinggal dengan mertua. Bapak bertanya gimana? Nyerah bertantangan. Nyerah angkat tangan. Nyerah bertantangan. Tantangan bernyerah. Ngomel sambil nyemetik cabai. Biar nggak beli di pasar. Hemat. Aku bisa nan-nanur. Nanam. Nandur bisa nanam ya. Nanur bahasa Jawa. Nanam bahasa Indonesia. Mele bahasa Bali. Kita na'e. Omongan Bali, omongan bahasa Indonesia, omongan jauh sama juga. Bisa ya semuanya. Semuanya penting kamu mengerti. Kalau nggak mengerti bodo amat. Kalau nggak mengerti, kamu ngelingel. Ini adalah ibu mertua aku ya guys. Kenalin beliau adalah ibu mertua aku. Ibu mertua Bali. Emang ini adalah bulan hari. Hari bulan Purnama. Jadi beliau mau bersajen-sajen Ria. Sebelum bersajen-sajen Ria. Beliau minta di foto hari ini. Nggak tahu. Kenapa beliau harus minta foto. Katanya. Biar ada kenang-kenangan gitu ye. Yaudah dah. Sebagaimana itu yang baik. Gue fotoin beliau. Ada tiga. Ada berapa ya? Sepuluh foto. Ye. Nyampe beliau bosen. Lihat diri sendiri. Nih disapa dengan ibu mertua. Halo. Halo. Ayo. Dari mana? Dari Bali, Nusa Penida. Tapi perantauan. Perantauan di sini. Tukumulio. Sumsel. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan gitu. Oke. Makasih. Makasih. Makasih yang dari Bali. Suk semua. Suk semua. Suk semua. Suk semua. Kalau menurut kalian. Gimana ini guys? Kalau tinggal dengan mertua itu asik apa nggak sih? Tapi kok aku ya gini-gini aja ya. Antara ini ibu mertua aku. Atau ibu kandung aku. Tapi ini adalah asil ibu mertua gue. Tapi kenapa banyak yang bilang ini adalah. Ibu kandung aku. Apanya yang mirip? Oke. Sekian dulu video aku kali ini guys. Semoga video kalian. Eh video kalian. Video ini menghibur kalian ya guys. Bye bye pokoknya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam hormat. Salam toleransi. Dah ya. Bye bye. Mwah. Mwah.